Bab 1516, 100 juta transaksi, siapa yang punya banyak uang untuk menawar benda ini? Terlebih lagi, mengapa benda ini bernilai begitu banyak uang, ini sungguh luar biasa. Luar biasa luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? 100 juta koin kristal naga, apakah ini nilai yang dapat dihasilkan oleh ras manapun? Di barisan depan kotak, kepala dari semua ras pada dasarnya telah keluar. Tianhe Shouzu tidak hanya bisa mengenali apa inti dari Tianyang yang ini, mereka juga bisa dikenali oleh orang lain. Cahaya serakah berkedip di mata setiap pemimpin, jika mereka memiliki kemampuan, mereka bahkan ingin segera meraihnya, mengambilnya dengan paksa, dan membawanya kembali ke planet mereka. Namun, tidak diragukan lagi bahwa peran terpenting dari inti Tianyang ini adalah langit dan bintang. Karena langit dan bintang-bintang itu sendiri mengandung energi kehidupan dalam jumlah besar, perbedaannya terletak pada peningkatan levelnya. Jika Anda memiliki inti Tianyang ini, dalam waktu yang sangat singkat, Tianhe Xing dapat menyelesaikan evolusinya dan menjelma menjadi sebuah eksistensi yang tidak kalah dengan level Tianlong Xing. Pada saat itu, beri Tianhe Xing 100 tahun, dan itu adalah kesempatan lahirnya ras yang tidak kalah dengan suku Tianlong dan Tianma, Untuk ras lain, Dewa dan Iblis berlengan delapan adalah yang paling tidak berguna, mereka tidak memiliki rencana untuk mengembangkan planet ini. Hal ini tidak seperti Spartian yang dapat digunakan untuk kultivasi, suku Mantis tidak terlalu tertarik dengan hal ini, planet mereka terlalu jauh dari evolusi, ras lain punya ide, tapi 100 juta, lelang dimulai. Jika Anda mengerti, Anda harus tahu bahwa harga ini tidak mewakili nilainya. Itu bisa muncul di sini untuk membuat ini lelang itu tak tertandingi, dan itu juga mewakili federasi lomba kita yang tak tertandingi. Li Jingyi berkata dengan enteng, Sepertinya saya tidak terlalu mempermasalahkan apakah lot ini bisa dijual, tidak ada yang menawar, bagaimana cara membuatnya? 100 juta koin kristal naga, bagaimana ini bisa keluar? Siapa yang bisa keluar? Sebuah lelang akan meluncurkan banyak hal yang tidak dapat dibeli oleh siapapun. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah lelang. Tetapi memang benar bahwa orang yang benar-benar mengerti sangat mengerti bahwa dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari inti Tianyang, 100 juta koin kristal Tianlong bukanlah apa-apa, apakah ada orang yang menawar? Saya akan bertanya tiga kali. Ini pertama kalinya. Jika tidak ada yang menawar, lot ini tidak akan terjual. Li Jingyi menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan tidak melihat siapapun, lot ini hanya untuk lelang yang tidak berhasil, bukan? Banyak orang yang memiliki pemikiran serupa di hati mereka. Kalau tidak, tidak akan ada harga setinggi itu. Adakah yang menawar? Ini kedua kalinya. Li Jingyi bertanya lagi, penonton perlahan-lahan menjadi tenang, di tengah keraguan, dan dengan beberapa ekspektasi, tidak ada yang akan menawar. Bukan, apakah ada yang menawar? Ini adalah. Li Jingyi tidak memiliki ide untuk menunda waktu, jadi dia mulai berteriak untuk ketiga kalinya. Pada saat ini, suara yang agak serak tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar. Bisakah saya menggunakan item yang setara sebagai pengurang nilai? Begitu pernyataan ini dibuat, semua mata terkonsentrasi ke arah itu, bukan orang lain yang berbicara, tapi kursi pertama Tianhe. Pada saat dia membuka mulutnya, sudut mulut Tianlong yang duduk di dalam kotaklan naga telah membentuk busur. Saya tidak takut Anda tidak akan tertipu. Faktanya, harga ini juga ditetapkan khusus untuk klan Tianhe, dan hanya klan Tianhe yang dapat memiliki sumber keuangan seperti itu, ya. Li Jingyi memberikan jawaban yang tegas, Perdana Menteri Tianhe menarik nafas dalam-dalam. Itu sangat sulit, tetapi dia secara bertahap berkata dengan suara yang tegas dan serius, saya akan membayar 100 juta. Ketika dia mengucapkan empat kata ini, tubuhnya menjadi sedikit kaku. Tentu saja dia tahu ini. Apa yang diwakili oleh 100 juta? Ini berarti bahwa bisnis seluruh klan Tianhe akan berada dalam bahaya kehancuran, dan bahkan harus membuang banyak aset sebelum dapat diperoleh. Semua dana yang beredar dari aliansi bisnis klan Tianhe akan habis. Ini, dan ikan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan vitalitas saya, namun, dia tidak punya pilihan. Dia harus melakukan ini. Karena saya melewatkan kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan pernah muncul lagi. Demi kemakmuran ras, demi masa depan klan Tianhe, ia bahkan tahu bahwa ada perhitungan yang dibuat oleh klan Naga dan Tianma untuk klannya. Dia tidak bisa membantu tetapi melompat ke dalam. Ini adalah kesempatan bagi Tianhe Xing untuk berkembang. Sebagai perbandingan, tidak ada yang lebih penting, seseorang benar-benar membuat penawaran, semua penawar diam. Apakah klan Tianhe begitu kaya? 100 juta koin kristal Naga. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Li Jingyi bertanya dengan suara yang dalam, tidak ada yang mengatakan apa-apa saat ini, tidak ada yang keluar untuk menaikkan harga, baik suku Naga maupun Tianma. Ini adalah pengaturan yang strategis dan tidak ada kejutan. 100 juta koin kristal Naga, pertama kali. 100 juta koin kristal Naga, kedua kalinya. 100 juta koin kristal Naga, ketiga kalinya. Kesepakatannya. Pop! Pada saat palu jatuh, Perdana Menteri Tianhe jatuh ke tanah, seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak, sudah berakhir, dan lelang terbesar dalam sejarah Federasi Longma akhirnya berakhir. Pada akhirnya, lot ini tidak memicu pelelangan yang ramai. Tetapi dijual dengan harga setinggi langit 100 juta yuan, semua orang dapat melihat bahwa ini bukan adegan, tetapi lelang nyata. Tianhe zulah yang benar-benar menghabiskan harga mahal untuk memenangkan lot ini. Tentu saja, Perdana Menteri Tianhe tidak mungkin mengambil koin kristal Tianlong ini saat ini. Tidak mungkin memiliki cadangan uang sebanyak itu. Lelang ini sudah berakhir. Itu juga berarti perang yang sebenarnya akan segera dimulai, lelang kuda panjang sudah selesai di sini. Terima kasih kepada semua penawar. Terima kasih untuk semua keluarga kita yang telah menyediakan banyak. Lain kali aku punya kesempatan, selamat tinggal. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi mengumumkan akhir pelelangan. Dalam tiga hari, ada banyak lot yang tak terhitung jumlahnya, dan harga transaksi menciptakan harga setinggi langit. Sebagai penyelenggara lelang, 10 persen dari lot apapun dibebankan sebagai biaya penanganan, menghasilkan kekayaan terbesar, dan kali ini penyelenggara adalah pejabat Federasi Longma yang baru dibentuk. Dikatakan resmi, sebenarnya bukan di tangan suku Naga dan Tianma, pada lelang ini, orang yang paling populer secara alami adalah perdana menteri klan Tianhe. Barang yang dia beli sendiri, atas nama suku Tianhe, melebihi sepertiga dari total harga transaksi. Kekayaan suku Tianhe diperlihatkan kepada semua ras, kali ini dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dia awalnya adalah perwakilan dari klan Tianhe. Tujuannya adalah untuk membuat sekutu mereka melihat bagaimana mereka bisa melawan pembentukan Federasi Longma. Namun, undian terakhir ini benar-benar mengganggu rencana awal Tianhe. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ras Naga dan ras Tianma akan menghasilkan eksistensi yang begitu berharga? Lan, ikutlah denganku. Tianlong pertama kali berdiri di dalam kotak, tetapi berbalik ke arah Lan Suanyu dan berkata, Lan Suanyu tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa pada saat ini Tianlong pertama akan menemukan dirinya. Tapi di depan begitu banyak satria naga, dia tidak bisa bertanya apa-apa, hanya memberi hormat dengan hormat. Cahaya perak berkedip-kedip, dan pada saat berikutnya, dia diselimuti oleh cahaya di kepala naga langit dan menghilang di tempatnya, melihat mereka pergi, Baixiu-siu sedikit lamban, dibawa pergi. Suanyu dibawa pergi, berpikir tentang berbagai penampilan kursi pertama Tianlong, dia tiba-tiba merasa gemetar, tidak-tidak, satria naga lainnya juga terlihat berbeda, satria dinosaurus hitam luolan memandang satria naga fajar Song Si Chang, tetapi Song Si Chang terlihat seperti biasa. Sementara cahaya dan bayangan berkedip, kursi kedua ini juga pergi. Yang lainnya pergi satu demi satu. Baixiu-siu bahkan lebih tertekan. Lan Suanyu memimpin teleportasi setiap kali dia datang. Meskipun dia juga menguasai beberapa rahasia spasial sekarang, dia masih sedikit tidak yakin tentang teleportasi. Ini merepotkan jika Anda mengirimkannya ke tempat yang salah. Jadi, dia hanya bisa kembali, bab 1517 dorong hati, cahaya perak menyala. Ketika dia muncul lagi, Lan Suanyu sudah muncul di istana Tianlong bersama Tianlong untuk pertama kalinya, udara lembab bercampur dengan keharuman tanaman, dan di bawah cakupan energi kehidupan yang kental, tempat ini seperti negeri dongeng di bumi, kepala Tianlong tersenyum dan berkata, ikutlah denganku. Ya. Lan Suanyu setuju, satu langkah di belakangnya, dan di belakangnya, kursi pertama Tianlong dengan sengaja berhenti sejenak dan memintanya untuk datang kepadanya. Jangan terlalu terkekang. Secara pribadi, kita sekarang adalah hubungan saudara-saudari. Lan Suanyu menoleh untuk melihatnya dan melihat senyum kursi pertama Tianlong. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, terima kasih, saudara. Tianlong, kursi pertama, berjalan berdampingan dengannya. Saat dia berjalan, dia berkata, bagaimana menurutmu tentang lelang hari ini? Lan Suanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, lot terakhir benar-benar-benar. Ini mengejutkan, tetapi dari situasi sebelumnya, saya mungkin dapat menilai bahwa klan Tianhe adalah tujuan yang kami rencanakan. Tianlong pertama kali berkata, ya, mereka adalah tujuan kami. Rencanamu sangat bagus. Memimpin ular keluar dari lubang lebih baik daripada dipukuli secara pasif. Itu jauh lebih baik. Dan mengatur medan perang di tempat yang kita inginkan adalah yang paling ajaib. Galaksi Dagon Horsé, satu-satunya yang benar-benar milik kita adalah Draco dan Pegasus. Bahkan sekarang federasi telah terbentuk, semua ras juga bukan berarti bergantung sepenuhnya pada kita. Perang ini adalah bencana sekaligus peluang. Kesempatan untuk menyatukan federasi sepenuhnya. Sejak konferensi terakhir, keterikatan berbagai ras tidak optimis. Hanya beberapa ras kecil yang benar-benar memilih untuk terikat dengan kita. Bahkan ras iblis berlengan delapan dan ras mantis yang kita bujuk hanyalah hubungan kerjasama. Bukan hubungan majikan budak. Perlawanan terhadap pembentukan federasi longma lebih besar dari yang kita duga sebelumnya. Ini juga alasan penting mengapa kita memiliki begitu banyak sumber daya tetapi akan ditekan oleh federasi manusia kecil. Orang-orang ini, visi itu terlalu berpandangan sempit. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan ketidakmampuan kita dan kelan Tianma untuk melepaskan kendali. Kita kuat, jadi tentu saja kita harus memiliki kendali yang lebih besar. Lan Suanyu sedikit terkejut saat mengucapkan kata-kata ini. Dia sedikit melepaskan kekhawatiran sebelumnya tentang kemungkinan kursi pertama naga. Daripada mengutarakan pendapatnya sendiri, dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini sekarang? Inilah yang membuatnya pintar. Biarkan Tianlong berinisiatif untuk berbicara, kemungkinan besar akan ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Kasus Untuk lebih memahami keadaan naga saat ini, Tianlong pertama kali berkata, jika Anda ingin membuat galaksi kuda naga lebih kuat, penyatuan adalah satu-satunya cara. Berbagai ras sudah lama tidak melihat kedua ras kita. Mungkin mereka telah melupakan kekuatan kita. Setelah bertahun-tahun, akumulasi, kekuatan sebenarnya dari suku naga dan Tianma kami berada di luar imajinasi mereka, kedatangan Crimson Mater kali ini membawa kita sekilas tentang masalah yang ada di dalam galaksi. Tanpa integrasi, masalah hanya akan menjadi lebih besar, dan bahkan pada akhirnya akan berantakan. Daerah Crimson sebenarnya bukanlah kita. Hal yang paling mengkhawatirkan, bagaimanapun, adalah pesawat yang menggunakan kekuatan melahap. Kekejamannya dipahami dengan baik oleh sebagian besar ras. Bekerja sama dengan mereka adalah mencari kulit harimau. Faktanya, yang paling saya khawatirkan adalah bahwa beberapa ras di galaksi kita akan bertemu dengan manusia. Kerja sama, itulah masalah besarnya. Perkembangan manusia sebenarnya adalah keajaiban dalam pandangan kami. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka dapat berkembang hingga titik ini. Saya harus mengakui bahwa manusia berada di bawah tubuh yang rapuh. Tersembunyi tingkat kebijaksanaan yang sangat tinggi. Lagipula, toleransi manusia juga lebih tinggi. Masalah ras naga kita, sebenarnya kita semua tahu betul bahwa kelas akan menyebabkan semua ras tidak setuju dengan kita bagaimanapun juga. Ini yang harus kita hadapi ketika kita membentuk federasi. Ya, banyak hal yang sebenarnya dipinjam dari manusia. Begitu berada di galaksi kita, beberapa ras memilih untuk bekerja sama dengan umat manusia dan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi umat manusia. Kemudian, umat manusia akan tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Saat armada mereka dapat menyebar ke seluruh galaksi. Bahkan kita, tidak akan ada jalan lain kecuali jauh. Manusia lebih menakutkan dari yang kita kira. Lan Suanyu menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di jantung kursi pertama Tianlong, dia akan sangat takut pada federasi Douluo. Ini bukanlah hal yang baik bagi manusia. Kursi pertama Tianlong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, Jadi, kali ini ibu merah tiba. Sebenarnya, beberapa persyaratannya tidak bisa dinegosiasikan. Kita bahkan bisa bekerja sama dengannya. Kerja sama pertama-tama memotong manusia. Tapi, saya ada di sini. Setelah berdiskusi dengan Tianma Verschit, saya memutuskan untuk mengambil risiko, manusia memang keberadaan yang paling kita takuti, tapi di sisi lain ancaman bagi kita relatif tidak fatal. Ancaman manusia adalah asimilasi dan kanibalisasi. Tapi dalam arti tertentu, bahkan jika kita akhirnya berkompromi dan bekerja sama dengan manusia. Setidaknya tidak ada bahaya kepunahan. Tapi, Crimson domain berbeda. Setelah evolusinya selesai, semua ras dan pesawat terdekat akan dihancurkan. Apa yang kamu ketahui tentang devouring plan nih? Kursi pertama Tianlong bertanya, Lan Suanyu menggelengkan kepalanya, kursi pertama Tianlong berkata, menelan pesawat sebenarnya adalah cara tidak bisa kembali. Ketika pesawat ini muncul, itu berarti ia pasti akan binasa di masa depan. The devouring plan nih sebenarnya adalah jenis benda angkasa khusus dalam arti tertentu, mirip dengan lubang hitam. Tapi ini berbeda dengan lubang hitam. Anda dapat memahami bahwa lubang hitam menelan bidang tanpa kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan akan membuat pesawat devouring terus berkembang. Dalam proses evolusi yang berkelanjutan, ia perlu terus ditelan dan terus diperkuat. Setelah mencapai level tertentu, mereka pasti akan berusaha menstabilkan diri dan membuat diri mereka lebih stabil. Namun, karakteristik phagocytik bawaan mereka membuat mereka harus terus makan. Ini pasti akan menyebabkan kebingungannya sendiri. Kebingungan semacam ini tidak dapat diselesaikan sendiri. Faktanya, semakin besar energi yang terkandung, semakin besar risikonya. Hanya ketika itu berkembang, masalah kebingungan akan diselesaikan sampai batas tertentu. Karena itu, devouring plan nih harus terus berkembang. Namun setelah berevolusi, menelan terus, masalah akan terulang kembali. Ini bolak-balik sampai mereka berevolusi menjadi ekstrim atau mereka tidak bisa lagi berevolusi. Ketika masalah akhirnya pecah, bidang menelan ini akan hancur bersama dengan semua yang mereka telan, kembali ke energi asli alam semesta. Setiap devour plan nih seperti bom waktu, tapi ledakannya berbeda. Oleh karena itu, begitu pesawat frontal dan fisik kita bertemu dengan devouring plan nih, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkannya. Jangan sampai hancur. Itu menjadi tidak bisa diatur. Kalau tidak, begitu pesawat devouring mencapai tingkat peledakan diri. Menghancurkan galaksi tidak dianggap yang paling serius. Lansuanyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pesawat devouring di mata naga sepertinya sejalan dengan penilaiannya. Sebagian besar sama, tetapi ada juga yang berbeda. Tianlong pertama berkata dengan suara yang dalam, jadi, bahkan jika kita tahu bahwa ancaman manusia kemungkinan besar akan lebih besar di masa depan. Kita tidak boleh bekerja sama dengan alam merah. Jika tidak, itu akan mempercepat waktu keruntuhannya. Dengan cakupan aktivitasnya, kita galaksi kuda naga tidak bisa melarikan diri. Lagi pula, setelah menjadi alam dewa, kita yang pertama menelannya. Mustahil melepaskan kita, dan kali ini, kondisi yang ditetapkan oleh alam merah adalah kita. Inti Tianyang yang diberikan kepada Tianhexing tidak dimaksudkan untuk menelan bintang Tianlongxing dan Pegasus kita. Inti Tianyang memiliki peluang bagus untuk membantunya membentuk para dewa. Tapi kita tidak sepakat di permukaan, tetapi di inti Tianyang diberikan kepada telan Tianhe di pelelangan. Akan ada beberapa keuntungan. Mengapa Anda tidak menganalisisnya? Bab 1518 Bencana, Lan Suanyu menatapnya dengan sedikit terkejut, dan berkata, manfaat pertama adalah kita telah memperoleh sejumlah besar kekayaan dari klan Tianhe, dan kita juga telah melihat warisan mereka yang sebenarnya. Manfaat kedua adalah secara alami akan membawa bencana. Konfirmasikan medan perang. Setelah mengetahui di mana inti dari Tianyang, Ibu Scarlett pasti tidak akan melepaskannya. Yang bisa kupikirkan sekarang hanyalah keduanya. Tentu saja dia bisa memikirkan tidak hanya dua ini, tapi beberapa saat itu, jangan biarkan diri Anda tampil terlalu pintar. Tianlong yang pertama tersenyum dan berkata, ini adalah dua manfaat yang paling dangkal. Namun, ini sulit bagimu. Karena kamu tidak tahu klan Tianhe, Lan Suanyu mengangguk, dan berkata dengan cemas, Tianhe akankah klan bekerja sama dengan Crimson Realm? Itu adalah mata-mata dari Crimson Mater yang awalnya ada di galaksi kita. Tianlong pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, siapapun bisa bekerja sama dengan Crimson Realm, tapi Tianhe startapi sama sekali tidak. Kalau tidak, kita tidak akan memilih Tianhe Xing sebagai medan perang. Dalam hal ambisi, klan Tianhe adalah yang paling ambisius di galaksi. Karena kekuatan dan sumber daya planetnya sendiri. Tidak peduli apakah kita atau suku Pegasus, pada kenyataannya, kita tidak pernah memiliki ide untuk mendominasi galaksi. Itu terlalu merepotkan, dan itu tidak menyenangkan. Tidak ada sumber daya yang sangat diperlukan di galaksi. Jika bukan karena penindasan Federasi Manusia Douluo, kami benar-benar tidak memiliki pemikiran tentang ini. Namun, langit dan klan berbeda. Bangsa ini sangat agresif, sangat sabar, dan sangat cerdas. Ketika kami pertama kali mendominasi galaksi, suku Tianhe masih merupakan suku yang sangat rendah hati. Hanya butuh beberapa ribu tahun untuk menjadi salah satu dari 10 ras teratas dari yang sangat lemah. Mereka adalah ras yang paling bersemangat. Perlombaan yang mengatur seluruh galaksi kuda naga tidak membentuk federasi, tetapi sebuah kerajaan. Apa kau mengerti maksudku? Dimengerti. Lan Suanyu mengangguk, Tianlong pertama kali berkata, kami selalu mengetahuinya. Tapi kami tidak peduli padanya, dan bahkan membantunya tumbuh dalam arti. Ini terutama untuk mengumpulkan sumber daya, seperti beternak babi, babi harus digemukan. Kamu hanya bisa mendapatkan lebih banyak daging ketika kamu disembeli. Mulut Lan Suanyu bergerak-gerak, dan kemunculan Perdana Menteri Tianhe tanpa sadar muncul di benaknya. Namun, babi ini tidak terlalu patuh, dan apa yang disembunyikan semakin dalam dan semakin dalam. Mereka mengira mereka bersembunyi dengan baik, tetapi dari beberapa petunjuk, kami masih menilai bahwa suku Tianhe seharusnya mengambil milik mereka sendiri. Armada utama disembunyikan. Dengan bertambahnya kekayaan, klan Tianhe sudah menjadi yang terkuat di federasi dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi, dan dalam hal pembuatan kapal perang. Ini juga kepercayaan diri mereka untuk melawan kita. Tujuan mereka harus seperti douluo manusia di federasi mendominasi ruang angkasa berdasarkan teknologi tinggi. Dan sekarang, seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan, bahkan kita tidak tahu. Kali ini kami menempatkan medan perang di langit dan bintang-bintang, kami telah mempertimbangkan dengan cermat. Anda benar, kami menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya dari langit dan bintang. Satria Naga Fajar akan memimpin beberapa Satria Naga untuk secara pribadi mengawal inti Tianyang ke langit dan bintang-bintang untuk diserahkan. Tanpa sumber daya yang cukup, mereka tidak dapat mendapatkannya. Ke inti Tianyang Operasi penyembelihan babi selesai, kita perlu melihat berapa banyak babi kita telah terkumpul. Latar belakang mereka adalah kesempatan untuk memegang domain Crimson. Itu adalah bagian penting dari rencana Anda. Sebagai musuh kita, konsumsi klantian He tidak berbahaya bagi kita. Kartu hol mereka tidak lagi bisa disembunyikan saat menghadapi daerah Crimson. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa tidak mungkin bagi klantian He untuk bekerja sama dengan wilayah Scarlet adalah karena rute dasar yang diambil oleh klantian He sama dengan kita, mengandalkan energi kehidupan yang besar untuk mendorong evolusi ras. Ras seperti itu paling ditakuti. Itu adalah keberadaan dari Devouring Planet. Arah yang benar-benar berlawanan pasti akan membuat mereka berdiri di sisi berlawanan dari Crimson Realm. Jika saya tidak salah, klantian He juga menantikan datangnya perang, dua klan kita dan Crimson mereka berkembang secara rahasia. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tujuan dari Crimson Mater hanyalah inti dari Tianyang, bukan untuk melahap Draco dan Pegasus kita. Nafsu makannya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, belum. Lan Suanyu mengerutkan kening dan berkata, pada hari Hezu memenangkan inti Tianyang kali ini, apakah mereka akan menebak trik kita? Kepala naga itu tertawa dan berkata, klan Tianhe memang pintar, tapi mereka punya kekurangan yang fatal, yaitu keserakahan. Keserakahan membuat mereka tidak berusaha melawan ketika dihadapkan pada keuntungan yang tak tertahankan. Inilah ciri khas bangsa ini. Mudah untuk berubah. Ketika inti Tianyang muncul, tidak mungkin bagi mereka untuk melewatkan kesempatan seperti itu. Apakah menurut Anda mereka tidak dapat merasakan bahwa kami dan Tianma semakin menjadi sasaran mereka? Pembentukan Federasi Longma, mereka adalah lawan terbesar. Karena aliansi bisnis mereka, mereka mulai melawan dalam semua aspek. Kedua belah pihak sudah berada di sisi yang berlawanan. Terlebih lagi, seperti yang baru saja saya katakan, mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dari Ibu Merah. Mereka bahkan tidak memahami tingkat kekuatan kita, apa sebenarnya betapa kuatnya itu. Mengambil risiko dengan serius dan tidak melewatkan kesempatan adalah pilihan mereka yang tak terelakkan. Mengajar. Lansuanyu mengangguk dan berkata, kursi pertama Tianlong jelas sangat bersemangat. Tersenyum dan berkata, memberitahumu ini untuk membantumu mengendalikan situasi dengan lebih baik. Kami sudah mulai mengatur segalanya. Klan Blue Ocean masih relatif lemah. Kamu belum menjadi seorang ksatria naga sejati. Setelah kita benar-benar mulai memasuki keadaan perang, kita harus ingat untuk tidak sia-sia. Kamu adalah harapan naga di masa depan. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Lansuanyu melihat senyum lembut di kursi pertama Tianlong dan hatinya tidak bisa menahan perasaan sedikit tegang. Cahaya dingin di mata Tianlong pertama berkedip dan dia bergumam. Selanjutnya, mari kita lihat berapa banyak fondasi yang telah dikumpulkan oleh Tian dan Kaisar selama bertahun-tahun. Dan berani menantang yang ini. Lansuanyu berkata, yang pertama, saya masih memilikinya. Sebuah pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan jika peningkatan inti benar-benar diperoleh oleh Ibu Scarlet hari itu? Tianlong pertama tersenyum acuh tak acuh. Tidak. Pada hari itu meningkatkan inti. Ada sinar kesadaran tersembunyi di benak saya. Sebelum aku benar-benar ingin digantikan oleh Crimson Mater, itu adalah hadiah besar yang kuberikan pada Crimson Mater. Mungkin itu bisa menyelesaikan ancaman ini secara langsung. Lansuanyu menarik nafas dan dia segera pahami apa artinya menjadi kursi pertama naga. Dengan secercah pengetahuan ilahi, meledakan inti dari langit. Yang ini. Tetapi benar-benar berani, itu adalah inti kehidupan yang dapat mengembangkan planet ini dan betapa besar energi kehidupan yang terkandung di dalamnya. Dia sangat bersedia, ia tak berani membayangkan betapa mengerikannya dengan ledakan seperti itu, memikirkan sinar kesadaran ilahi dalam kristal sumber naga itu pada awalnya, Lansuanyu tidak bisa tidak memikirkan situasi ketika ibunya hampir dibunuh oleh pria di depannya. Kilatan kebencian di hatiku menghilang, kursi pertama Tianlong terlalu kuat, jadi dia secara alami tidak bisa menunjukkan permusuhannya, Tianlong pertama berkata, kamu kembali dan bersiap. Terserah kamu bagaimana klan laut biru ingin dipindahkan. Terserah kamu untuk mengintegrasikannya secepat mungkin, ya. Lansuanyu setuju, Tianlong pertama ragu-ragu, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun dia tidak mengatakan apa-apa, dia melambaikan tangannya, tubuhnya berkedip, dan menghilang begitu saja, saat dia melihatnya pergi, Lansuanyu bisa merasakan bahwa pada saat itu, kepala Tianlong ini memancarkan sedikit kontradiksi emosional. Apa yang dia kontradiksi? Saatnya kembali. Kali ini, panenan sangat kaya sehingga dia harus kembali ke kota Hongliong untuk memfasilitasi penghitungan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, saya harus memulai persiapan saya sendiri. Bab 1519 kembali, hitung keuntungannya, satu, setelah mendengarkan analisis kursi pertama Tianlong hari ini, Lansuanyu jauh lebih jelas tentang situasi saat ini. Dia juga siap untuk menyampaikan sarannya kembali ke Dohuluo Sing sehingga federasi dapat mempersiapkan lebih banyak. Saya pada dasarnya telah menentukan dari mana harus memulai di Crimson Realm dan persiapan selanjutnya secara alami akan lebih mudah ketika Lansuanyu kembali ke kediamannya, yang dilihatnya adalah Bai Siu Siu dengan wajah melotot menatapnya, apa yang kamu lihat? Lansuanyu menatapnya dengan curiga, lihatlah dirimu. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Bai Siu Siu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lansuanyu terkejut dan kemudian wajah lamanya memerah, bagaimana menurutmu? Bai Siu Siu merasa lega dan menatapnya dari atas ke bawah untuk melihat bahwa dia baik-baik saja, lalu mendengus, pergi mandi. Mengapa? Lansuanyu sedikit tidak bisa dijelaskan, aku khawatir kamu akan terkontaminasi oleh nafasnya. Lansuanyu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-katanya yang hampir tidak masuk akal, tetapi dia tidak khawatir sebelumnya. Untungnya, situasi yang paling mengkhawatirkan tidak terjadi, saya benci pakaian wanita, tanpa terlalu banyak penundaan, setelah Lansuanyu dan Bai Siu Siu membersihkan diri, mereka segera memulai teleportasi dan kembali ke kota Hongliong. Jika saya bisa tinggal di sini lebih lama, saya benar-benar tidak ingin tinggal di sini selama sehari. Meskipun latihan di sini akan lebih efektif daripada Aula Longli. Tapi di sini, selalu ada perasaan diawasi, kembali ke kota Hongliong akan sangat berbeda, dengan posisi Lansuanyu saat ini di Tianlonghui, bukankah hanya laut yang luas dan langit yang tinggi dan langit yang tinggi untuk burung-burung terbang. Tuan Dajkota Hongliong dan putranya hanya akan mengikuti, mereka, tempat tinggal di kota Hongliong bersih dan berdebu. Jelas seseorang sering membersihkannya, senang rasanya bisa kembali. Apakah kamu ingin melihat orang lain dulu? Lansuanyu berkata. Saya ingin memeriksanya dulu, mengumpulkan berita terbaru, dan membiarkan kakak ipar menyebarkannya kembali ke rumah. Setelah semua orang pergi dan kembali terakhir kali, mereka tidak sering bertemu, kali ini dia kembali, sumber daya yang dia bawa tidak sama dengan yang terakhir kali, dan sudah waktunya menghitung keuntungan dengan rekanya, keduanya tidak tinggal lebih lama, kesadaran ilahi mereka memindai bagian dalam mensyah dan memastikan bahwa mereka belum dipantau untuk kembali. Baru setelah itu dia berteleportasi lagi, menuju ke kediaman teman, alasan mengapa tidak langsung ditransmisikan dari tempat tinggal Tianlong adalah karena posisi koordinat spasial selama transmisi ditemukan. Dengan koordinat tempat tinggal kota Hongliong sebagai transit, masalah seperti itu tidak akan ada, cahaya menyala, dan keduanya muncul di halaman kecil. Lansuanyu melepaskan kesadaran ilahi dan segera merasakan nafas yang akrab itu dan dia segera lega. Saya sudah lama tidak menghubungi dan yang terpenting adalah memastikan bahwa semua orang aman, sekarang federasi loma ketat di luar dan longgar di dalam, tetapi perang terus terjadi. Meskipun Lansuanyu adalah anggota dari asosiasi Naga Langit, dia bukanlah seorang satria naga, dan dia tidak dapat berpartisipasi dalam pengiriman pasukan yang sebenarnya perasaan ilahi Lansuanyu terungkap, memungkinkan rekan-rekannya merasakan nafas mereka sendiri. Dan membangunkan semua orang yang berlatih, mendorong pintu dan masuk, Lan Mengkin, yang sedang duduk di tempat tidur, melompat turun untuk pertama kalinya, dan bergegas ke Baixiu-siu dalam sekejap, memeluknya erat. Ah, aku ingin membunuhku. Kamu akhirnya kembali. Setiap kali aku kembali tanpamu, aku khawatir. Lan Mengkin memeluk Baixiu-siu dan berbalik, dengan ekspresi gembira, Baixiu-siu tersenyum dan berkata, aku juga merindukanmu. Lan Mengkin tersenyum dan memegang tangannya dan berkata, semua orang jahat yang menculikmu. Biarkan saudara perempuan kita berpisah begitu lama. Benar-benar memalukan. Kamu harus tinggal bersamaku malam ini. Jangan pergi. Aku ingin membunuhku. Lansuanyu menatapnya dan menutup pintu dengan santai. Mitra lainnya juga sudah bangun. Lima lainnya dari tujuh setan srek telah berlatih bersama. Mereka hanya akan dipisahkan saat sedang istirahat, sehingga bisa merespon kapan saja. Kian Lai melihat ke arah Lan Mengkin dan Baixiu-siu, lalu ke arah Lansuanyu, dengan enggan berkata, Bos, sebenarnya aku bisa tidur denganmu. Tapi kamu sangat cantik. Aku takut. Lansuanyui menampar kepalanya. Pergilah ke satu sisi. Liu Feng tersenyum dan berkata, orang ini harus dipukuli. Lansuanyu berkata, Apakah kamu baik-baik saja di sini? Apakah semuanya normal? Kata Tang Yu Ge. Berkata, semuanya normal. Semua makhluk roh tumbuhan sedang berkultivasi. Terakhir kali kami membawa kembali enam belas binatang roh tumbuhan di ambang menembus tingkat dewa. Dan mereka telah mengumpulkan akumulasi yang kaya. Energi kehidupan yang dibawa kembali juga sangat banyak, cukup untuk pohon keabadian untuk mendukung promosi mereka. Pelindung meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda. Semua yang ada di sini terserah Anda, dan keamanan adalah prioritas pertama. Apalagi jika kita menghadapi perang di Scarlet Realm, kita harus ekstra hati-hati. Selain itu, armada gabungan akademi kami dan Tang Men sudah mulai berintegrasi. Selauk yang kamu katakan terakhir kali juga telah dibuka. Cobalah membuat kapal perang ekologis. Sebelum mereka kembali terakhir kali, Lan Suanyu diam-diam mengaku kepada Tang Yuge dan meminta mereka untuk menumpahkan sisa-sisa dewa binatang di Tian dan menyerahkannya ke akademi untuk membuat kapal perang ekologis. Betapa kuatnya warisan Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, yang bisa dikatakan sebagai tuan nyata di dunia binatang jiwa, jika jenazahnya dapat dibuat menjadi kapal perang ekologis. Kekuatannya yang besar mungkin mendekati level kapal induk. Adapun cara membuatnya, Lan Suanyu tidak jelas. Sekarang saya berharap bisa diproduksi dengan teknologi Tangsek dan Shrek, apakah ada masalah dengan pembuatan kapal perang ekologis? Lan Suanyu bertanya. Tang Yuge berkata, seharusnya tidak ada masalah. Pelindung itu berkata bahwa masalah yang paling menyusahkan dalam pembuatan kapal perang ekologis adalah tidak adanya mayat monster jiwa yang kuat. Untuk membangun kapal perang yang kuat, dibutuhkan setidaknya 100 ribu tahun makhluk jiwa. Warisan dewa binatang di Tian bisa dikatakan sebagai yang terkuat dalam sejarah soul beastim produksi terbaik dari sekte Tang dan Akademi kita sudah pergi untuk memproduksinya. Ada juga Sen. Makhluk Rohluo Sing bekerja sama. Pemilik pavilion mengatakan bahwa rencana untuk membuat kapal perang ekologis telah lama disempurnakan. Selain itu, kapal perang yang dibuat dengan tubuh Raja Naga Hitam bermata emas. Seperti kristal sumber kosong dan spar surgawi yang kami kirim kembali, yang dibutuhkan adalah waktu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pembuatan kapal perang dalam waktu yang paling singkat. Lansuanyu bergerak sedikit di dalam hatinya, mengangguk, dan berkata, itu bagus. Tang Yuge melanjutkan, berita federal. Kakak ipar seharusnya mendapatkan beberapa juga. Tetapi dia akan memberitahu Anda secara pribadi ketika Anda kembali. Saya akan meneleponnya. Lansuanyu berkata, oke. Saya juga akan merangkum berita terbaru kali ini dan membiarkan dia pindahkan ke federasi secepatnya. Tang Yuge pergi sebentar, Yuan Nguangjun kembali bersamanya. Ketika dia melihat Lansuanyu dan Bai Siu Siu kembali, dia juga sangat lega. Dengan senyuman di wajahnya, kalian akan mendapat tulang punggung ketika kembali. Sekarang pihak federasi sedang gelisah, tinggal menunggu kabar terbaru kita. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Yuan Nguangjun, Lansuanyu berkata, apakah ada sesuatu dari federasi yang perlu diberitahukan kepada kami, Yuan Nguangjun Dao, menurut berita yang kami kirim terakhir kali, kecuali armada ketujuh, enam armada lainnya telah menyusutkan garis pertahanan mereka. Sorotan untuk pertahanan, siap untuk ketegangan. Pada saat yang sama, juga mulai memobilisasi sumber daya federal yang terkumpul, mempercepat pembangunan kapal perang ruang angkasa. Armada ke-8 harus dilayani dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi lebih banyak armada perlu waktu untuk membangun. Tentara kementerian meminta saya untuk menyampaikannya atas nama saya dan menyampaikan rasa hormat saya yang tinggi kepada Anda. Berita yang Anda bawa kembali kali ini sangat penting bagi federasi. Kementerian Surga Do Utian telah menominasikan Anda seorang pejuang surga tingkat 9. Lanjutkan menjadi tuan rumah pekerjaan infiltrasi di sisi bintang naga. Termasuk saya, semua keadaan di sini tunduk pada pengiriman Anda. Semuanya didominasi oleh Anda. Lan Suanyu mengangkat alisnya sedikit, memandang Yuan Nguangjun tersenyum dan berkata, sepertinya adikku tidak pernah memberi kami kata-kata yang baik. Bab 1520 kembali, hitung keuntungannya. 2. Tanpa laporan positif dari tentara Yuan Nguang, bagaimana federasi bisa begitu menyadari tindakan mereka? Jelas, tentara Yuan Nguang tidak mengambil pujian untuk ini. Sebaliknya, semua pujian diberikan kepada mereka. Dan mengatakan banyak hal baik untuk mereka, Yuan Nguangjun menatapnya kosong dan berkata, kamu memanggilku dua kalimat lebih baik dari apapun. Tidakkah aku tahu apakah kamu baik padaku? Datang ke sini, tidak hanya membuka mataku, tapi juga sangat terasa betapa mudahnya menjadi lebih kuat. Jika Anda memiliki sesuatu yang baik, jangan lupakan saya. Federasi masih sangat gugup. Pembentukan Federasi Longma dan munculnya domain merah adalah ancaman besar kami. Sekarang Federasi diskusi internal juga agak kacau, dan saya tidak yakin metode apa yang harus digunakan untuk memerangi krisis ini. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan militer dengan cepat. Sekarang kami telah menginvestasikan semua sumber daya dalam pembangunan armada ruang angkasa untuk memperbaikinya secepat mungkin. Kekuatan Beberapa teknologi dan senjata yang diteliti terbaru segera dilengkapi pada armada kami yang ada. Dan kami sepenuhnya bekerja sama dengan Sekte Tang, Pagoda Chuan Ling, dan Akademi Srek. Saya berharap jika perlu, kami dapat merekrut yang kuat untuk sementara. Bergabunglah dengan tentara. Namun, suara internal masih kacau, dan opini tidak dapat sepenuhnya bersatu. Lansuanyu mengangguk sedikit, dia mengharapkan situasi ini. Bagaimanapun, perang belum benar-benar terjadi, dan Federasi Longma belum menyelesaikan integrasinya. Saat ini, hal yang paling tidak cocok untuk Federasi Douluo adalah bertindak gegabah. Lansuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, lebih baik tidak bergerak daripada diam. Lebih baik tidak bertindak ringan. Situasi terakhir tergantung pada situasi di sini. Sekarang saya akan meringkas beberapa berita kepada Anda dan mengirimkannya kembali ke Federasi secepat mungkin. Keputusan Federasi akan sangat membantu, pasukan Yuan Engwang diangkat, kata Anda. Lansuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, pertama-tama. Perang antara Federasi Longma dan Alam Merah tidak bisa dihindari. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan pembicaraan damai antara keduanya. Tempat pertama di mana perang ini akan terjadi adalah Tian Hexing. Yaitu, Longma. Wilayah galaksi yang relatif sentral. Oleh karena itu, setelah perang dimulai, tidak mungkin hal itu akan mempengaruhi kita untuk saat ini. Mendengar apa yang dia katakan, tentara Yuan Engwang menghela nafas lega. Jika itu tidak dapat mempengaruhi kita, itu akan menjadi yang paling oke. Tapi bisakah kamu yakin bahwa perang mereka akan dimulai? Lansuanyu mengangguk dan berkata, konflik antara keduanya pasti akan membuat perang ini muncul. Tujuan dari Crimson Realm adalah untuk berkembang. Dan hanya hal-hal yang dikuasai oleh Longma Federation yang paling mereka butuhkan. Ini di sisi lain, Federasi Douluo kita belum terlalu menarik keberadaan daerah Crimson. Jadi jangan khawatir. Selain itu, saya akan berinvestasi dalam perang ini dan mengambil bagian di dalamnya secara pribadi. Pada saat itu, saya akan merangkum berbagai aspek dari daerah Crimson sebanyak mungkin. Jenis kecerdasan ini ditransmisikan kembali ke Federasi seperti yang terjadi pada berbagai suku bintang Tianlong. Mendengar apa yang dia katakan, Yuan Wang Jun tercengang. Apakah Anda akan berpartisipasi dalam perang? Lan Suanyu mengangguk dan berkata, saya sudah bertanya kepada Tianlong. Pertemuan itu akan meminta perintah dari suku Laut Biru. Kapal perang dan orang-orang kuat dari suku Laut Biru akan diperintahkan olehku. Pada saat itu, semua orang akan berpakaian seperti suku Laut Biru dan berpartisipasi dalam perang ini. Sejak datang ke bintang naga, semua orang telah setelah bekerja keras, kecepatan peningkatannya juga sangat cepat. Tapi ini hanya peningkatan kekuatan. Setelah peningkatan level kultivasi, pengalaman bertempur belum juga meningkat. Kali ini juga merupakan pelatihan bagi kami. Saudari, Anda tidak boleh berpartisipasi dalam perang. Sebagai seorang perwira intelijen, Anda dapat menyampaikan berita yang kami kumpulkan di rumah kapan saja. Yuan Eng Wang Jun berkata dengan gugup. Apakah Anda berisiko? Apakah Akademis Rek atau Federasi Anda, mereka semua mendesak keselamatan Anda? Ini yang pertama, Lan Suanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, aku sekarang adalah objek perlindungan utama dari klan naga, dan kemungkinan risikonya tidak tinggi. Pertarungan terutama terjadi di medan perang pinggiran. Bagaimanapun, klan Laut Biru bukanlah ras yang kuat. Risiko tidak mungkin. Tidak sama sekali, tapi itu tidak akan terlalu besar. Yuan Eng Wang Jun berkata, itu bagus. Anda terus mengatakannya. Lan Suanyu sekarang akan memahami pemahaman saat ini tentang domain merah dan penargetan klan naga atas domain merah. Tata letak, mengapa medan perang utama ditempatkan di langit dan bintang-bintang? Dijelaskan secara detail. Materi ini sangat penting bagi Federasi Do Uluo. Bahkan di Federasi Long Ma, itu adalah rahasia militer tertinggi. Mendengarkan narasinya, mata Yuan Eng Wang Jun berbinar-binar, tentu saja dia tahu betapa berharganya berita ini. Menurut penilaian saya, Federasi Long Ma tidak hanya akan menargetkan alam merah, tetapi juga akan menggunakan perang ini untuk benar-benar membangun dirinya sendiri. Hilangkan suara yang berbeda. Beginilah cara klan Tianhe dipilih sebagai target. Ya, jadi situasi kali ini sangat rumit bagi kami. Saya membagi situasi berikut menjadi beberapa kategori dan berharap Federasi dapat merumuskan tindakan balasan untuk situasi yang berbeda. Yuan Eng Wang Jun mengangguk dengan serius dan berkata, kamu berkata, Lan Suanyu berkata, jenis situasi pertama adalah situasi ideal yang diharapkan Federasi Long Ma. Mengalahkan alam merah dan menyapu semua suara yang berbeda pada saat yang sama, Federasi Long Ma, setelah konsumsi dalam jumlah tertentu, dimuat dengan ringan dan sederhana, dan memiliki peluang besar untuk berkembang. Jika dihadapkan pada situasi seperti itu, saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan titik waktu yang sesuai, saya berharap Federasi dapat melancarkan perang lagi dan semakin melemahkan Federasi Long Ma. Sekalipun membayar dengan harga tertentu, tidak akan ragu. Jika tidak, Federasi Long Ma Yang tidak memiliki suara berbeda, akan tumbuh lebih cepat dari yang kita duga, lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak sumber daya. Jenis situasi kedua adalah apa yang paling kami harapkan. Itu adalah hilangnya kedua sisi dan vitalitas kedua belah pihak. Jika ini masalahnya, kita juga harus melakukan tindakan tanpa meluncurkan perang skala besar. Itu akan memaksa Federasi Long Ma untuk melompati tembok dan melawan kita dengan putus asa. Namun, mengambil kesempatan untuk mengumpulkan beberapa sumber daya di luar galaksi Long Ma, Federasi Long Ma harus berada di luar jangkauan, dan itu bukan apa-apa bagi kita. Cara Ini yang terbaik untuk kita. Dengan sumber daya yang cukup untuk mendukung. Bahkan jika Federasi Long Ma dapat pulih di masa depan, ancaman bagi kami akan sangat berkurang, memberi generasi kami waktu nyata untuk tumbuh. Jenis situasi ketiga adalah kasus terburuk, yaitu, Crimson Realm lebih kuat dari yang kita duga. Begitu kuatnya sehingga Federasi Long Ma tidak bisa melawan, dan bahkan kalah. Dalam hal ini, Crimson Realm hal pertama yang harus dilakukan adalah menelan, dan kemudian berevolusi. Setelah berhasil berevolusi, itu akan menjadi bencana bagi Federasi Long Ma dan bahkan milik kita. Jika ada tanda seperti itu, ku harap. Karena itu, Lan Suanyu berhenti sejenak dan memandang Yuan Eng Wangjun dengan sungguh-sungguh, dan berkata, Saya berharap Federasi dapat meninggalkan prasangka-prasangkanya dan bertarung berdampingan dengan Federasi Long Ma. Bertarunglah melawan musuh yang kuat bersama-sama. Dukung mereka. Mendengar itu, dia berkata, Murid Yuan Eng Wangjun menyusut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk mempertanyakan, malah dia mengangguk dengan serius. Saya mengerti bahwa musuh-musuh adalah teman. Saya harap situasi ini tidak akan terjadi, Lan Suanyu Dao, seharusnya tiga situasi ini secara umum, dan detailnya pasti akan lebih rumit. Kami akan berkomunikasi kapan saja ketika saatnya tiba dan menyampaikan kembali informasi tangan pertama kapan saja. Tapi sekarang kami membutuhkan Federasi untuk menanggapi tiga situasi berbeda. Itu dikerahkan. Bersiaplah untuk menanggapi kapan saja, oke. Saya akan meneruskan ini. Sejauh ini, apakah Anda punya penilaian atas situasinya? Yuan Eng Wangjun bertanya, Lan Suanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk menilai. Karena kita masih belum tahu seberapa kuat Crimson Realm nantinya. Tapi karena Crimson Mater adalah pembangkit tenaga listrik di level setengah Dewa Raja, kekuatan pribadinya pasti itu harus berada di atas kursi pertama naga langit. Alam merah berani meluncurkan perang, itu harus memiliki kepastian yang mereka pikirkan. Hanya ketika itu benar-benar diperjuangkan, kita dapat melihat dengan jelas. Terima kasih.